Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan saudara Saudara sekalian yang terhormat Akhir-akhir ini banyak sekali Kita menyaksikan Kegiatan Yang dibungkus dengan Nilai-nilai keagamaan Sehingga terkesan Kegiatan itu Memang perintah agama Bahkan Yang sifatnya Kalau pekerjaan itu kan Atau sesuatu yang diadakan itu Kalau dinilai itu bid'ah Tapi dalam keyakinan Juga ada muncul Hal-hal yang baru Maka itu dikategorikan Sebagai sirik Jadi dua hal ini Yang cukup Mencolok dan sangat berbahaya Perbuatan Itu dinilai bid'ah Dan kemudian keyakinan Dinilai sirik Itu Berkembang dan banyak Bahkan semacam Usaha Bisnis Dari kelompok-kelompok tertentu Al-Quran Sebenarnya jelas sekali itu Memperingatkan Kalau umpamanya kita lihat Di dalam surah Al-Kahfi Ayat 103 Sampai 106 Itu Allah Memberitahu Kepada Nabi Muhammad Dan tentu Kepada Nabi Muhammad Dianjurkan Untuk menyampaikan Kepada umat beliau Firman Allah Kul Katakanlah Wahai Muhammad Ini artinya Sampaikan Kepada umatmu Hal Nunabbi'ukum Bil-akhsariin A'amala Al-lazina Dalla Sayyuhum Fil-hayati Dunya Wawum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'ah Ula'ika Al-lazina Kaparu Bi-ayat Rabbihim Waliqaih Fahabitat A'amaluhum Fala Nukimu Lahum Yawm Al-Kiyamati Wazna Dhalika Jazauhum Jahannamu Bima Kafaru Wattakadu Ayati Warusuli Huzwa Nah ini jelas sekali Hal Nunabbi'ukum Maukah Kamu Kata Allah Kami Sampaikan Tentang Perbuatan Yang Paling Rugi Bil-akhsariin A'amala Amalan Yang Paling Merugikan Allah Disitu Menyebut Bukan Sekedar Khusran Rugi Begitu Tapi Dengan Bentuk Aksar Lebih Atau Paling Merugikan Bil-akhsariin A'amala Orang Orang itu Sangat Rugi Dengan Perbuatannya Apa Yang Paling Merugikan Orang Orang Beranggapan 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 Baik Cara Ini Baik Perbuatan Ini Baik Nah Justru Itu Yang Paling Merugi Kata Allah Nah Ini Banyak Perbuatan Yang Dianggap Baik Begitu Wah Ini Pokoknya Bagus Ini Berpahala Kita Menjadi Orang Yang Takwa Macam Tetapi Kata Allah Lagi Mereka Itu Adalah Orang Yang Kufur Orang Yang Salah Orang Yang Ingkar Terhadap Ayat Tuhan Mereka Kenapa Karena Tidak Ada Perintah Dari Allah Tidak Ada Perintah Dari Rasul Dan Dia Juga Mengingkari Hari Pembalasan Dimana Nanti Orang Itu Akan Bertemu Kepada Allah Dan Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Nah Kemudian Allah Perpilman Berikutnya Maka Sama Sekali Mereka Itu Tidak Berarti Habitot A'mal Sirna Perbuatan Mereka Itu Bahkan Kata Allah Lagi Falanukimulahum Yawmal Kiamati Waznah Kami Tidak Perlu Menimbang Amal Perbuatan Itu Justru Sudah Tidak Ada Sia Sia Kalau Tidak Ada Isi Timbangan Berarti Orang Itu Tidak Ada Amalan Falanukimulahum Yawmal Kiamati Waznah Kami Tidak Perlu Menimbang Amal Perbuatannya Karena Sia Sia Allah Sudah Menyebutkan Faman Sakulat Mawazinuhu Fahuwa Fi Insyatir Radiyah Kalau Timbangan Orang Itu Berat Banyak Maka Itulah Orang Yang Diri Tuhan Allah Dan Mendapatkan Balasan Surga Tapi Kalau Tidak Ada Ringan Waman Khafat Mawazinuhu Fa Ummuhu Hawiyah Maka Tempatnya Naraka Itu Sehingga Disini Di ayat Disebutkan Nah Kita Sekarang Bagaimana Ini Bapak Bapak Melihat Orang Yang Paling Sia Sia Amalnya Kata Allah Orang Yang Paling Merugi Dan Amalnya Sia Sia Adalah Orang Yang Memang Tidak Ada Perintah Allah Untuk Melakukan Atau Membuat Cara Yang Sama Sekali Bertentangan Nah Ini Yang Paling Ramai Ini Kayak Ziarah Kubur Ziarah Kubur Itu Bukan Dilarang Tapi Tujuannya Untuk Mengingat Kepada Kematian Hanya Itu Yang Dianjurkan Kalau Kita Pahami Begitu Berarti Kuburan Itu Tidak Terfokus Kepada Kuburan Tertentu Ataupun Menurut Penilaian Kita Orang Yang Dikubur Itu Orang Yang Mempunyai Keistimewaan Itu Tidak Berdasarkan Hadis Nabi Tetapi Siapapun Dari Orang Yang Dikubur Itu Dan Terhadap Kuburan Kita Menziarahi Hanya Sekedar Untuk Mengingat Kematian Di dalam Hadis Disebutkan Saat Nabi Minta Izin Kepada Allah Untuk Menziarahi Kuburan Ibu Beliau Maka Allah Tidak Mengizinkan Pada saat Itulah Nabi Menangis Wajar Ya itu Wajar Kesedihan Karena Yang akan Diziarahi Itu Ibu Kandung Yang Melahirkan Yang Memelihara Dan Seterusnya Namun Allah Melarang Kenapa Larangan itu Berkenaan Dengan Perbedaan Akidah Meminta Benziarahi Untuk Memohonkan Ampun Tapi yang Diizinkan Oleh Allah Kepada Nabi Sekedar Benziarahi Sementara Memohonkan Ampun Untuk Orang Yang Meninggal Karena Sudah Dinyatakan Ibu Dari Nabi Itu Orang Kafir Begitulah Akidah Akidah Harus Dipertahankan Artinya Benar-benar Tidak Bisa Ditawar Wahai Muhammad Seakan-akan Begitu Silahkan Kamu Ziarah Tapi Tidak Boleh Mendoakan Orang Yang Mereka Itu Telah Meninggal Dunia Dan Dalam Keadaan Kafir Itu Yang Dilarang Jadi Mengisarakan Disitu Ziarah Kubur Boleh Tetapi Untuk Mengingatkan Kepada Kematian Fazurul Kubur Kata Nabi Fa'in Nahu Tuzak Kirul Maw Silahkan Ziarah Kuburan Karena Dengan Menziarah Itu Mengingatkan Kepada Kematian Kita Kalau Ingat Mati Itu Tentu Akan Berubah Sikap Semoga Sikap Itu Mengarah Kepada Kebaikan Dan Tentu Juga Akan Ada Kesadaran Diri Kita Untuk Lebih Mendekatkan Diri Kepada Allah Itu Dengan Kita Ziarah Kubur Betapa Kita Melihat Kadang-kadang Kuburan Rokok Ini Berdempetan Oh Ini Kuburannya Terendam Air Kadang-kadang Begitu Oh Ini Ada Longsor Oh Ini Dilihat Ada Baman Yang Pakai Nama Orangnya Terhormat Tapi Kuburannya Ternyata Tidak Sesuai Tidak Sehebat Pada Saat Dia Hidup Lalu Kita Berpikir Kalau Begitu Apa Yang Perlu Kita Bawa Pada Saat Kita Mati Pada Saat Kita Dikubur Apa Yang Ada Pada Diri Kita Paling Tidak Begitulah Dalam Proses Kita Ziarah Kubur Nah Maka Rasulullah Dibolehkan Untuk Menziarahi Nah Kebolehan Menziarahi Kubur Itu Tidak Terbatas Pada Keluarga Dekat Tetapi Siapapun Dan bahkan Orang Yang Berbeda Agama Boleh Ziarah Kepada Orang Yang Berbeda Agama Tapi Tentu Kepada Yang Berbeda Agama Kita Apa Yang Kita Lakukan Hanya Mengingatkan Kepada Diri Kita Kematian Dan Kalau Di situ Ada Yang Muslim Ada Yang Tidak Muslim Kita Hanya Berdoa Kepada Ahlul Kubur Yang Bukan Berarti Penghuni Dari Orang Yang Saat Itu Dikubur Itu Tidak Ahlul Kubur Itu Maksudnya Semuanya Dan Alam Kubur Begitu Sebenarnya Bukan Yang Pada Saat Orang Mati Atau Lokasi Kuburan Di Situ Saja Tidak Tetapi Dia Akan Berada Pada Alam Kubur Alam Kubur Itu Tentu Hanya Allah Yang Tahu Makanya Betapapun Keadaan Kuburan Itu Megahkah Atau Tidakkah Di Sisi Allah Sama Karena Dia Sama Di Sisi Allah Maka Tidak Dibenarkan Adanya Membangun Meninggikan Atau Membuat Bentuk Yang Di Atasnya Itu Berbeda Daripada Yang Sewajarnya Artinya Yang Sewajarnya Begitu Mayat Dimasukkan Kedalam Kuburan Tadi Keliang Lahat Setelah Ditimbun Habis Diberi Tanda Bahwa Disitu Ada Janazah Sampai Menulis Atau Melukis Di Atas Kuburan Itu Tidak Boleh Kecuali Sekedar Tanda Boleh Tulisan Sekedar Tanda Tapi Tidak Boleh Lukisan Yang Kadang-kadang Terkesan Mewah Nah Itu Hanya Sekedar Tanda Kalau Memerlukan Tulisan Nah Kenapa Sama Di Sisi Allah Nah Yang Dihawatirkan Atau Larangan Oleh Rasulullah Meninggikan Dan Macam-macam Terhadap Kuburan Itu Kekhawatiran Dari Rasulullah Akan Ada Kemusyrikan Orang Yang Datang Atau Dari Keluarga Yang Membuat Itu Terjadi Kemusyrikan Dengan Macam-macam Anggapan Sekarang Aja Cuma Kita Kalau Mengatakan Musrik Sebenarnya Boleh Itu Bisa Tapi Ya Kita Katakan Yang jelas Dosa Besar Kuburan Dibangun Dengan Bangunan Yang Mewah Ada Yang Sampai Milyaran Kemudian Disitu Dilakukan Di Dalam Ibadat Walaupun Tidak Solat Paling Tidak Dilakukan Ibadatnya Seperti Mengaji Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Itu Jelas Ibadat Itu Kita Bagaimanapun Membaca Al-Quran Asalkan Di tempat Yang terhormat Itu Kita Beribadat Dengan Membaca Al-Quran Allah Akan Membalas Kebaikan Kita Membaca Al-Quran Walaupun Sedikit Nah Maka Bagaimana Melakukan Ibadat Di kuburan Sama Sekali Dilarang Sampai Ada Orang Yang Beranggapan Membaca Al-Quran Di Dalam Bangunan Yang Dimana Di Tengahnya Ada Kuburan Di Sekitarnya Tadarus Atau Apa Lebih Besar Pahalanya Daripada Membaca Al-Quran Di Masjid Ini Kan Keterlaruan Masuk Masjid Jarang Membaca Al-Quran Paling Untuk Salat Al-Quran Kadang-kadang Di masjid Tersusun Rapi Tidak Pernah Dipegang Tidak Ada Yang Datang Kemudian Duduk Langsung Membaca Quran Bukan Tidak Sedikit Tapi Lebih Banyak Mereka Langsung Kalau Ada Membaca Membaca Apa Membuka HP Membaca Apakah Membaca Quran Ya Masih Boleh Tapi Yang Dibaca Ya Wiyah Yaitu Yaitu Macam Macam Sementara Menunggu Waktu Salat Itu Boleh Jadi Kalau Tidak Ada Anggapan Tapi Yang Beranggapan Begini Tadi Yang Tentu Salah Membaca Di dalam Bangunan Yang Ada Yang Berapa Ya Sepuluh Kali Sepuluh Atau Lebih Ada Kuburan Disitu Kemudian Ramai-ramai Tadarus Disitu Katanya Lebih Afdal Di Lokasi Kuburan Itu Daripada Di Masjid Masjid Itu Rumah Allah Yang Kita Berkunjung Sudah Berpahala Apalagi Kalau Kita Beribadat Dan Bahkan Dianjurkan Kalau Begitu Kenapa Kita Tidak Mau Melakukan Di Masjid Jelas Malaikat Disebutkan Di dalam Hadis Apalagi Pada Saat Menjelang Sholat Dia Menunggu Berada Pada Setiap Pintu Pintu Masjid Yang Akan Dimasuki Oleh Orang Yang Mau Sholat Di Kuburan Bukannya Malaikat Satan Jin Disitu Ada Dan Jelas Posisi Satan Untuk Memampatkan Mengganggu Menggoda Manusia Itu Di Kuburan Itu Sarangnya Kuburan Siapakah Tidak Pilih Orang Bahkan Di zaman Nabi Nuh Yang Pertamanya Sirik Itu Karena Kuburan Dan Di Kuburan Itulah Setan Menggoda Manusia Yang Kemudian Manusia Yang digoda Terpengaruh Sehingga Dia Lebih Mempercayai Setan Ini Di antara Perbuatan Yang Sekarang Ziarah Bahkan Ada Wisata Ziarah Wisata Ziarahnya Tomong Kebanyaya Kemana Mana Dan Ada Yang Istilah Pemburu Kuburan Para Wali Sehingga Kalau ada Kuburan Yang Agak Aneh Sedikit Dianggap Wali Nah Di Ziarah Ada Itu Tidak Sedikit Yang Begitu Orang Katanya Tidak Berani Dan Tidak Boleh Kalau Orang Dari Luar Kota Memasuki Kota Itu Kalau Tidak Ziarah Dulu Ke Kuburan Wali Siapa Yang Melawan Dengan Cara Itu Hidupnya Tidak Beberkah Oh Ini Ajaran Yang Apa Lagi Itu Yang Mengira Bahwa Perbuatan Yang Semacam Itu Adalah Suatu Kebaikan Termasuk Umpamanya Acara Acara Yang Baru Lalu Apakah Ada Nilai Salawat Salawat Itu Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibadat Allah Menyuruh Kan Kita Bersalawat Kalau Sudah Disebut Bersalawat Itu Tujuannya Tentu Kepada Nabi Muhammad Kecuali Nanyi Maaf Kita Bukan Apa-apa Ada Acara Seperti Malam Yang Lalu Itu Tujuannya Bukan Kepada Nabi Muhammad Karena Sepintas Allah Mendengar Di Beberapa Kiriman Teman Dari Videonya Kok Tidak Terpokus Kepada Salawat Walaupun Salawat Ada Tapi Dihiasi Dengan Hiburan Sementara Salawat Itu Harus Dibaca Dengan Fusuh Dengan Hati Yang Tenang Salawat Yang Dianjurkan Kita Mengucap Itu Sebagaimana Allah Dan Para Malaikat Bersalawat Kan Begitu Kalau Dilihat Dibaca Di dalam Ayat Surah Al-Azab Inna Allaha Wa Malaikat Tahu Allah Dan Para Malaikat Bersalawat Terhadap Nabi Lalu Kepada Kita Disuruh Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Artinya Apa Model Salawat Kita Kepada Nabi Sebagaimana Model Allah Dan Para Malaikat Walaupun Tidak Sama Nilainya Memang Tidak Sama Tujuannya Tidak Sama Tapi Bagaimana Cara Penyampaian Kalau Sudah Allah Mengatakan Untuk Umatnya Untuk Hambanya Malaikat Melakukan Malaikat Kan Makhluk Yang Paling Taat Di Atas Dari Segala Sesuatu Dianjurkan Oleh Allah Maka Kalau Umat Manusia Benar-benar Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Sehingga Disuruh Ya Ayuhalladina Amanu Nah Itu kan Artinya Yang Betul-betul Beriman Sallu Alaihi Bersalawat Juga Kepada Nabi Tentu Bentuknya Nilainya Yang Benar-benar Agamis Salawat Yang kita Sampaikan Tidak Tidak Ada Model-model Hiburan Ramai-ramai Dengan Itu Ini Tapi Ketenteraman Dan Ketenangan Ada Yang Bahkan Mengatakan Begini Bersalawat Kita Kepada Nabi Seperti Khusuknya Kita Sholat Menghadap Allah Walaupun Kan Ini Berbeda Sholat Menghadap Allah Tidak Boleh Begini Begitu Dalam Keadaan Suci Nah Kalau Salawat Memang Tidak Harus Suci Dan Lapasnya Sudah Ditenukan Oleh Allah Dan Oleh Rasulnya Tapi Sikap Kita Bagaimana Seolah-olah Ini Ada Tiga Allah Kemudian Malaikat Nah Orang Beriman Bagaimana Menuju Walaupun Isinya Beda Kalau Allah Bersalawat Artinya Mengampuni Memberikan Rahmat Kalau Malaikat Memohonkan Rahmat Kalau Kita Dua Hal Kita Memohonkan Rahmat Pada Nabi Dan Kita Juga Meminta Rahmat Kepada Allah Dengan Salawat Itu Nah Bagaimana Kita Harus Bersalawat Ada Main-main Dengan Cara Yang Tidak Pas Begitu Sementara Allah Dan Malaikat Bersalawat Kita Juga Bersalawat Kalau Memang Benar-benar Beriman Tapi Kalau Tidak Beriman Ya Urusan Pribadi Masing-masing Jadi Sangat Sakral Sebenarnya Salawat Itu Makanya Ada Di Dalam Salat Salawat Itu Kita Bukan Berarti Lalu Antipati Kan Bagus Tapi Bagaimana Caranya Yang Memang Betul-betul Salawat Itu Mempengaruhi Dan Menjiwai Secara Keseluruhan Baik Penghuninya Penduduknya Maupun Wilayahnya Ini Jangan-jangan Setelah Mengikuti Acara Waktunya Sampai Lewat Jam 11 Yang Bersalawatnya Pulang Ke rumah Kecapean Subuhnya Terjamin Apa Tidak Artinya Salat Subuh Tetap Dijaga Sebagaimana Biasanya Berjamaah Syukur Kalau bisa Ke masjid Karena hujan Juga tidak Paling tidak Jangan sampai Tertinggal Berdosa Akibatnya Kita meninggalkan Salat Walaupun Alasannya Tertidur Dikernakan Bersalawat Oleh terakhir itu Ini Tandaknya Dikemas Yang lebih baik Yang memang Benar-benar Bisa Membawa Berkah Nah Jangan sampai Kita terkesan Itu tadi Apa yang disebut Di dalam Al-Quran Oleh Allah Apa Beranggapan Bahwa Ini Adalah Sesuatu Kebaikan Ya Memang kan Kalau dilihat Itu Suatu Kebaikan Kebaikan Untuk Kita semua Tapi Kata Allah Kalau yang Dilakukan Itu Justru Menimbulkan Efek Yang Negatif Ini Apapun Juga Perbuatan Maka Kata Allah Mereka itu Sebenarnya Kufur Mereka itu Mengingkari Terhadap Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Memang Diperintahkan Oleh Allah Tapi dengan Model yang Lain Tentu Tidak Dibenarkan Fahabitot A'maluhum Maka Jatuhlah Hanguslah Segala Amal Perbuatan Mereka Nah Setudah itu Apa Falanukimulahum Yawmal Kiamati Wazna Pada hari Kiamat Nanti Kami tidak Perlu lagi Menimbang Tentang Amal Perbuatan Orang Pemanyakan Ini Dia melakukan Sudah Jelas Kan Begitu Perbuatannya Yang Diperintahkan Oleh Allah Tapi Dilakukan Dengan Cara Yang Tidak Benar Atau Memang Tidak Ada Perintah Allah Dia Melakukannya Dengan Cara Tertentu Maka Mereka Tidak Perlu Lagi Tidak Perlu Lagi Ditimbang Amal Perbuatannya Kemudian Kata Allah Bagi Mereka Itu Tidak Ada Balasan Al-Quran Kecuali Mereka Jahannam Kenapa Bima Kafaru Akibat Kekufuran Mereka Keingkaran Mereka Dan Dia Menjadikan Ayat Ayatku Artinya Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Ayat Ayat Allah Dan Apa-apa Yang Dilarang Mereka Tidak Menangkapi Dengan Cara Baik Justru Dijadikan Sebagai Olong-olongan Tidak